Jadi perjanjian suami dengan istri, jadi perjanjian suami keadaan istri itu selalu dengan bisa membalikkan perjanjian Alkitab Roso terhadap Roso terhadap Roso terhadap Roso terhadap begitu kuatnya bisa membalikkan untuk menjaga kemuliaan Alkitab. Lanjutnya adalah ketika prosesnya menuju akan dipersatukan melalui dua proses yaitu Aru21-22. Ini peta aturan itu begitu hingga. Kalau kita mengikuti peta itu, ini ribuan tahun yang lalu. Allah SWT sudah mencoba, sudah memberikan perkhidmatan, dan kita tetapkan kemuliaan itu harus dilaksanakan. Maka Aru21 adalah yang, Wa aswajaritas kumulilai, aswajaritas kumulilai, kamu berpasangan supaya kamu menjadikan perkhidmatan. Ini yang berpasangan apa? Yang berpasangan dalam bahasa Menteri Tidak, asal tapi itu yang ada pada genetik setiap manusia. Bahwa ini yang akan berarti, di dalam bandar ini kita tahu ada yang namanya genetik atau promosum. Di dalam bahasa Jogja, genetik itu artinya gawan bayi, gitu ya. Gawan bayi itu bahasa Indonesia-nya gawan bayi, gitu ya. Bahasa Inggrisnya B-B-B, gitu ya. Gawan bayi, keturunan. Jadi gawan bayi itu promosum kita itu double A. Gambarnya kayak gini, double straight A, dua B. Berisi rangkaian besar dari beda. Begitu jadi luksa. Dengan luksa yang disebut dengan miosis. Yang dua N itu berubah jadi N. Jadi badan kita ini dua N, promosumnya. Begitu luksa Aluminum 12, berkwisah menjadi N. N dari laki-laki dibawa oleh sepul. N dari perempuan dibawa oleh powsing atau sepul. Menyatulah maka rasa bajaritas penilai itu, N ketemu N. Di atas lagi di Al-22. Di Al-22 yang sudah disampaikan adalah apa? Waktilafu al-sitatiku wa'alwaikum. Harus ada perbedaan al-sitatiku. Itu artinya al-sinas, al-isana, artinya culture. Dua budaya. Wa'alwaikum, itu artinya genetik. Al-waikum, itu genetik. Maka ada istilah Mubli. Jadi ribuan tahunnya lalu. Dari sisi mentis, Allah sudah mengelangkan perkahwinan yang mirip. Karena kalau saudara, Rangai, bahasa Mubli yang tidak nyaman, Asaf Mabir ini yang dimirip. Kalau itu disanggupkan, maka yang keluar adalah abnormalitas kromosum, yang disebut dengan genesis. Genesis itu yang kita tahu kami, mohon maaf, padang aburbus, bayinya. Caca. Kemudian lahir mati. Punya keaduan ikonologis. Makanya hebatnya keaduanan menjaga kemuliaan itu. Ribuan tahun yang lalu, Mubli itu sudah cukupkan. Sudah cukupkan oleh Allah. Kita sambil ngamal kamu. Sekarang baru setelah biotekonologi modern itu muncul. Apa dibatukan? Kita beritahu. Oh, itu yang dimasukkan. Kemudian kelanjutan kemuliaan ada lagi. Lukfah bertemu setelah pisang baru balik lagi. Ijam kogoro. Harus mulia. Harus pasangkan suami istri. Maka kemudian bertemu lah dua ini. Dua nutfah yang sudah dimuliakan ini. Maka mohon maaf pada, kalau kamu beribadah suami istri, menuapunlah dua nutfah. Al-Niud-12. Maka harus berdua. Mohon maaf. Adil sekalian ini masih hafal ya. Doa mohon maaf pada. Dengan semua istri. Allahumma beriklanah. Vimmaru ya. Tanah. Madan. Begitah. Allahumma jadisi sayto. Ya Allah. Jauhkanlah anak ini dari setan. Dan jauhkanlah jemian ini dari setan. Sampai dari berapa kaki. Ini luar biasa. Kenapa harus berdoa? Ternyata sepuluh jam. Sekali lagi. Sepuluh jam. Sesudah nutfah bertemu. Sepuluh tetap setelah pesaik. Maka keturunan anak-anak cinta itu sudah ditentukan semua yang genetik. Jadi gak usah menghubung empat bulan. Empat bulan itu roh yang ditiupkan. Tapi kalau usah mencari. Apakah itu laki-laki atau perempuan. Nanti adionya seberapa. Rambutnya kritik atau tidak. Sepuluh jam sudah ada. Makanya berdoa ini sejauh. Jadi proses anak luka diri. Di dalam Islam itulah yang membuat. Semuanya berdoa di dunia. Jadi mohon maaf 10 jam itu kan menyatukan dua eko. Dua eko anak itu berhasil dari durasi 4. Nukleus yang bersatu. Yang disebut dengan kolor nukleus. Pengalami singgapi. Lahirkan anak di usia 10 jam. Mohon maaf kabar ini gini. Bapaknya tunggu ibu ini deh. Anaknya jadi sedih. Bapaknya rambutnya kritik. Ibunya rambutnya kurus. Anaknya jadi berdoa. Bapaknya hidupnya maju masuk. Ibunya maju keluar. Anaknya jadi. Lopes. Sedih. Bapaknya pilih. Ibu-ibuti. Anaknya jadi. Abu-abui. Gitu kan ya kan. Dia nggak ada. Abu-abui. Yang sanggung matang lah ya. Sanggung matangnya. Sanggung bosok. Gitu kan. Tapi itu buahnya. Dari apa apa? 10 jam. Jadi setelah itu. Anak-anak kita itu sudah jatuhkan laki-laki. Baru dihulihakan lagi. Masyur. Sebelum pada hari. Mutfah. Menjadikan mutfah. Menjadikan mutfah. Tujungan itu. Pindah lagi. Diabadikan. Di beliakan. Di surat kapal. Ayat 15. Alapap 15 itu mengambarkan mutfah tadi. Alapap mutfah tersimpan di dalam rahim. Tersimpan dalam rahim yang kokong. Diabalkan dari surat kapal. Dikali tidak kokong. Kalimatnya menjadi. Wawasuk ikan ini. Sana. Biwati dari sana. Halatku umu burhamu. Wa wato'anun burhamu. Wa hamluhu wafi soluhu. Salah sungai sahur. Hatta al-hidha balaqa asudamu. Wa balaqa wa inna sanatan. Kolah rupi awzit ni amabat. Setelah masyur tadi. Maka pak ibu mengandung dengan susah baik. Melahirkan dengan susah baik. Menyusuri semua ketika. Sebelum itu sampai akhir. Pakat 172. Memuliakan lagi. Kalimatnya wawas. Beberu memakai fakta. Dan kalau memakai fakta. Maka kalimatnya menjadi objek subjek yang masing. Aku ambil bersaksian. Tapi kalau sudah diwasa. Pakatnya juga jadi doa. Sehingga bukan wawas hadangu. Tapi bergabit budi. Asyadu anailah. Saya bersaksi. Jadi di dalam ayah ini. Kita tahu betapa Allah itu menjaga kemuliaan manusia. Sehingga ketika yang beliau saja. Kita belum bisa apa-apa. Allah sudah mengatakan. Aku hampir bersaksian Apa kacinan? Alasku Tiyobiku Kau nubesahin Hingga sekali Kamu mampu aku jadi orangmu Jadi orangmu Lalu ketika video kita semua menjawab Kau nubesahin lagi Saya bersaksi Panjirnya membusu Tiyobasanya Maka kita adik-adik lagi Kemudian dia meninggal sebelum akhir kembali Kalau 172 hubungannya Dia akan menjadi kuburi surga Karena yang menjadikan dia majusu Yau bergir dan asrani adalah Orang juanya Itulah kemuliaan-kemuliaan yang sudah ada Tinggal sekarang kita menjaga Maka step berikutnya Di surat akisah kejuruhan adalah Wa roh yamak nama Muminan toibati Kenapa alipatnya menjadi loyamak Muminan atau hubungan kemuliaan dengan Najib yang tak akan memberikan ternyata nanti ini dari contoh yang pas betapa orang kehilangan kemuliaan karena tidak bisa mencari rejeki halal Tuhan Iban maka misal 70 harus dilajari halal Tuhan Iban maka Allah menjaga kemuliaan itu mulai yang pikir tentang rejeki adalah dimulai dengan ayat 120 ayat 22 wa fissama iris koku wa Tuhan rejeki tidak ada di angin tidak terpisah diturunkan di bumi apa kalau 29 diturunkan jamian rejeki itu ada di bumi maka kita harus mencari rejeki dengan halal Tuhan Iban kalau itu maka sudah mencari cari di bumi karena rejeki sudah tidak dilangan yang dicari yang kayak jauh kemuliaan yang kalah halal Tuhan Iban halal Tuhan Iban kemudian kita bahagi kalau sudah mencari cari muliaan yang jalannya ke arah saja tapi cari yang Tuhan Iban yang Tuhan Iban yang Tuhan Iban Al-Tuhan 172 kuncaknya Allah Al-Saudhan 6 lau at'akna'u ba'i wa fissama iris kita sudah tidak berpikir tentang besarnya rejeki itu tapi yang kita pikirkan adalah bahwa nolkah ada rejeki itu inilah pikir-pikir yang ada dan akhirnya kuncaknya kemuliaan itu ada ketika kita memasuki suatu fase kejian syakrara benau di padang barja kemudian di padang masyarakat tiga proses kemuliaan itu ujungnya adalah kita masuk ke jenik amin ujiannya jadi dari proses yang saya sampaikan ujung pulung akhir-akhiran begitu lindah kami ada di bidang kadu ini di fakultas mau bikin petak ujung pulung broker head cari hasil susahnya menerapun di kajamada ini membuat anda lindu-lindu tapi begitu bicara kepada orang semuanya yang menunggu sangat lindah ini dibaca ada di sini ini di sini ada di sini menjadi semua orang lain yang lindah maka sahabat ujung pulung inilah kemuliaan sesungguhnya puncaknya adalah ketika kita siap untuk undi kita akan bebas dari alam berse sisa kubur kita bebas dan terakhir di padang masyarakat saya tutup kajam-kajam ini dengan kisah kemuliaan di padang masyarakat ketika semua orang dibangunkan maka kita berkumpul di padang masyarakat jumlahnya dari dua juta kan kemudian kemudian kita berkumpul di padang masyarakat bahwa pada masyarakat itu matahari hanya satu mil satu mil satu mil itu satu calon mata matahari di bumbu-bumbu kemudian apa? semua orang merasa keurusan semua orang berpanasan bagaimana mungkin kita ke panasan sehingga digambarkan dalam suksesan bahwa keringat orang di padang masyarakat itu sampai matah-matah kemudian kemudian ketulisan luar biasa kenapa? every single person they have one and one spirit dia membawa tangan masyarakat masyarakat tidak kenal saudaranya tidak kenal temennya tidak kenal bapaknya tidak kenal siapapun dia akan membawa tangan masyarakat sendiri-sendiri ketika saat luar biasa yang dibutuhkan adalah kesempatan ketika kebosan yang luar biasa dibutuhkan adalah peninggungan apa yang terjadi? masyarakat ketika kita ke Allah sudah kalah satu makhluk tiba-tiba makhluk itu memberikan minum ketika kita ke mahusus makhluk itu memberikan ketujuan ketika kita kepanasan makhluk itu memberikan hiburan ketika kita jelisah menghadapi pengadilan Allah dari setelah jutaan tahun selalu begitu so far itu kemudian akhirnya kita bertemu dengan pengadilan terakhir kalau mengatakan ahlu hujan ahlu hujan ini mempunyai syurga kita mempunyai syurga kita mempunyai syurga karena kemuliaan yang panik kemudian dalam kerjaman bebas kita bertanya pada ahlu hujan dalam kerjaman bebas kamu siapa? kenapa selama ini juga antau seolah-olah hidup saya? ketika saya tahu saya kepanasan kamu memberikan mu ketika kamu gilisah kami gilisah kamu memberikan kami ibu orang itu ahlu itu mengatakan saya ada kebahagiaan yang memasukkan ke dalam hati orang lain ketika kamu masih ada di dunia saya adalah kelopangan yang kau berikan ketika kamu masih ada di dunia jadi maksudannya inilah kemuliaan saja kalau sekarang disisaat untuk kita kita menolong orang lain sebenarnya kita tidak sedang menolong orang lain kita sedang menolong diri kita sendiri di saat kita ada pertolongan apapun jadi kadang-kadang saya juga bingung kenapa negeri ini banyak orang yang lupakan pada masyarakat orang suka menyelidikan orang lain orang suka menyusahkan orang lain punya jabatan punya kekuatan tidak untuk mengurut orang lain tapi justru digunakan untuk menalahkan orang lain yang benar jadi salah yang salah jadi benar padahal pada masyarakat ini kita di uji oleh mahamdulillah 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 mari seandainya saat ini kita bersama-sama ada bagian kita yang menolong kita kemuliaan kita kemuliaan kita kemuliaan sebelum kita mati saat kita mati kita gak usah revansi balai kita gak usah balai lagi sama lagi bagian masyarakat kita dihajar jutaan tahun tidak yang usah membantu siapa yang usah membantu saat ini hari kita masuk kemuliaan terus persis hidup kita jangan-jangan masih menyentikan orang lain hidup kita jangan-jangan membuat orang lain susah hidup kita jangan-jangan membbuat orang lain menjadi tidak nyaman karena kita ikhlas kita istilah saat ini kita makan insyaAllah mati dalam badan bulian menjadi penghuni surga yang akan kegada selama tengah makulullah 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 semoga sedikit yang ingin, maka akan menjadi kekuatan kita untuk semakin kita yakin ada kekuatan yang mengatur kita, dan akan kita akan dimitai tanggung jawaban dari kemudian yang sudah ada. Banyak salam bilaikah fiqbali kaya salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh